Dari tahun 2020, udah diajak untuk bikin, untuk jadi salah satu bagian dari film Kutupan Sembilang Setan. Terus pas nanya-nanya case-nya ada siapa aja, iya kita rencana main sama Bang Fandi, terus ada Frizzly, terus ada Joshua, terus ada Denira. Wah, sebenernya yang paling ngeguncang sih denger nama si siapa? Nama Frizzly, karena sahabat sendiri kan? Dari lama? Kita sahabatan udah lama, terus kayak, ini bener-bener kesempatan yang luar biasa sih bisa satu frame sama sahabat sendiri gitu. Pressure ngga sih, maksudnya karena kan kita, gue main film untuk gue memberikan apa yang ingin gue berikan di dalam produksi itu gitu. Jadi dari hasil sebenernya gue gak terlalu mikirin, oh yang ini harus sama sama yang itu, yang itu harus lebih besar gitu. Gak kepikiran itu sih, lebih ke karena pengen main aja, jadi gak ada ekspektasi apa-apa, but low expectation, apapun hasilnya nanti, yang jelas harapannya semoga bisa diterima sama penonton aja. Udah sering banget nih, udah sering banget kayak tiba-tiba ngeliat, eh jil-jil ada, kebetulan aku juga kadang-kadang bisa ngeliat. Faktanya adalah yang mungkin temen-temen gak tau juga, kalo ah jil ini adalah salah satu orang yang peka, sahabatku yang peka. Jadi kita tuh sebenernya kalo di lokasi lebih sering kayak, jil kamu komunikasi sama yang mana? Chris tadi aku kurang enak disini, tapi disitu ada yang berdiri, cewek gitu. Jadi kita berdua sahabatannya udah lama, baru kita ketemu di project dia untuk menjadi lawan main. Jadi emang bener-bener sering banget sih dapet obrolan atau komunikasi dari mereka-mereka yang gak keliatan. Iya, sama dia. Apapun sebenernya diskusi sama dia, mau pacar, mau hidup, apapun. Gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Karena kita sama bisa komunikasi. Karena sebenernya kita punya temen yang bisa kita usilin. Dua orang ini adalah orang-orang yang penakut. Jadi kita berdua sering banget nyitirlah ke mereka. Eh di sebelah kamu ada di kursi itu, Chris Lee tuh suka kayak gitu, nakut-nakutin. Padahal dia kayak, iya udah, iya udah, iya udah gitu loh. Itu juga. Aku punya pengalaman buruk sebenernya pas terakhir tuh tiba-tiba di paka aku ada cakaran lima cakaran. Kayak cakaran orang yang cakaran panjang gitu aku masih ada fotonya juga gitu. Jadi itu sering banget. Aku pas pake sawar meda kayak, eh cakaran siapa ya ada lima cakaran gitu. Itu pas pulang, hari terakhir hari Jumat. Pokoknya katanya Jumat aku take itu jam 2 malam. Terus habisnya ada ayam netes gitu di bawah aku. Jadi kayak di bawah kan ada ayam netes, gak hujan padahal. Terus habisnya pagi-pagitan aku sampai rumah, ini cakaran apa? Aku baru rumah juga. Jadi kayak mau komunikasi dengan dia, dia kira-kira udah pulang gitu loh. Jadi kayak, yaudahlah bentar aja pas berisip sampe luka. Apalagi juga ajil kan kalo di reading tuh memang usil banget. Iya. Jadi gak perlu kok sukses-sukses banget. Hari pertama reading kita udah celah-celah. Cela-celah. Intinya cuma mungkin ya lebih ke pada saat kita reading memang harus serius. Ya mungkin paling challenge untuk Padlan. Karena dia harus ngejaga yang dia tidak bisa berbahasa Jawa. Tapi kali ini dia harus bisa dan lancar dan memainkan karakter menjadi celah-celah. Betul. Kita saling bantu. Waduh. Kalo ke bawah pulang lebih tepatnya ke penginapan. Kita tuh kalo bisa lagi liburan ya Denira ya. Kalo lagi libur syuting, kebetulan kita tuh udah pasti nyatu. Kumpul bareng-bareng dan udah pasti kayak ngeri. Jujur di toilet emang kurang ya Fris di kamarku ada ya. Nah mereka nanya gitu. Jujur sama aku di kamarku ada ya. Di lemari ya gitu. Jadi aku kayak udah tinggal yang enggak. Sebenernya gitu. Karena kalo aku jawab iya. Ini adalah orang-orang yang dibilang penakut iya. Penakut banget. Gua pernah dilarang sama Frisley. Gak boleh buka lemari di kamar gua. Gua buka. Kamar di penginapan. Ya penghalengan. Iseng gua gua buka. Malemnya keluar. Luar beneran sosoknya keluar. Gua melihat. Kak Jojo juga udah pindah. Gitu. Jojo sampe pindah kamar. Pindah kamar. Pindah ruangan. Gua doang yang pertama di dalam kamar itu. Jadi. Tapi gak dikangguin. Gak dikangguin. Gak dikangguin. Gak dikangguin. Gak dikangguin. Apalagi aku tuh harus mandi jam 3 pagi. Jam 3. Tapi untung mereka tuh nungguin. Sambil makan di depan ditungguin mandi gitu. Enggak kok. Karena kan juga alhamdua kesnya enak-enak juga. Jadi ya seru lah. Seru lah pengalaman yang seru kebersamaan kita sebenernya. Yang paling berkesan itu mungkin. Percaya gak percaya. Ini adalah salah satu project yang setelah ini. Sebenernya kita tuh tayang lunggu hampir 3 tahun ya. Tapi hubungan kita semua itu masih erat. Jadi kita masih punya grup. Kita masih intense untuk banyak kabar dan komunikasi. Jadi emang bener-bener deket. Jadi deketnya tuh bukan cuma ngebangun kembi seni di film aja. Aslinya emang kita masih sering ngobrol, teleponan dan lain-lain. Karena enaknya juga kita seumuran kan. Betul. Paling Kak Fandi doang yang agak. Iya. Kak Fandi lagi dewasa. Jadi di lokasi lebih ngayomin. Ngejagain kita semua. Kalo lagi waktunya serius, serius. Misalkan lagi waktunya bercanda, bercanda. Betul. Tapi gandung dia kelewatan. Kalo dia serius suka kelewatan ya. Jadi kita bercanda ini ya. Udah kali ya serius ya. Kita bercanda dulu. Kayaknya itu kali ya Kak Fandi. Maaf�i. Okay. Sayangnya. letzua kali ya zat main ya. scares ya. Yang pertama, baca sinopsis dan skripnya tuh waktu itu tertarik banget. Karena ya ditulis dengan kelihatan gitu, ditulis dengan matang. Terus karakteristik setiap karakternya tuh kuat gitu, diferensiasinya banyak. Jadi enak maininnya. Terus ya direkternya juga spesialis film horror yang sudah gak perlu diragukan diri ya. Kenapa? Cerita dulu, cerita terus baru director sama pemain. Itu sih. Karena kalau ceritanya udah menarik tuh kita bisa ngebayangin ini film mau kemana. Nah kalau itu kan urusan manajemen. Kalau aku pribadi mah urusannya ya cerita terus yang akan kerja bareng akunya. Kalau kontrak dan lain-lain itu mah urusan manajemen.